Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Richardi yang insyaallah akan menemani Antum semuanya di 30 menit ke depan ya Yang nantinya kita akan membahas tentu saja 3 pertanyaan Atau 3 pembahasan yang akan kita bahas dan kita kupas bersama-sama jawabannya dengan para narasumber kita Yang insyaallah sudah sangat fakir dalam kehilmuannya Nah Alhamdulillah kita sudah berada di episode 104 ya teman-teman ya Tepatnya ini detik-detik ya menuju akhir Sa'ban dan kita memasuki bulan suci Ramadan Apa yang sudah kita persiapkan teman-teman semoga ini ya Ya istilahnya belanja untuk sahur dan segala macemnya jangan sampai kelewat gitu kan Karena sahur pertama dan insyaallah juga mudah-mudahan kita bisa Kita menjalankan ibadah puasa ini dengan Ini ya dengan sebanyak-banyaknya untuk meraih pahala ya teman-teman Karena memang di bulan suci Ramadan ini Saling berebut tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyak ya Karena di bulan suci Ramadan Segala amal ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan insyaallah pahalanya Ya sahabat kurang muslim di episode 104 ini di segmen yang pertama kita akan membahas tentang Taubat teman-teman ya Taubat Namun Taubat ini seperti apa Sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari isu penang agama silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya melakukan dosa secara sadar Lalu saya bertobat dan kemudian saya melakukannya lagi Begitu terus sampai hingga sekarang Apakah saya tidak akan pernah mendapatkan hidayah untuk tetap istiqomah dalam Taubat saya tersebut Ustadz Mohon pencerahannya Yang pertama harus kita pahami bahwa Taubat itu merupakan kewajiban Harus kita lakukan Allah SWT mengatakan Wahai orang-orang yang beriman adalah kalian bertobat kepada Allah dengan Taubat Nasuhah Taubat yang benar Benar-benar Taubat Kemudian juga Allah SWT mengatakan Bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman Menunjukkan bahwa Taubat merupakan sebuah keharusan Sebuah kewajiban Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hari beliau membiasakan beristighfar dan bertobat mengucapkan Astagfirullah wa Atubu'ilahi Dalam sehari sebanyak 100 kali Menunjukkan bahwa ini dari antara amal yang harus kita amalkan yang kita berbanyak mengucapkan Astagfirullah wa Atubu'ilahi Apalagi kalau seandainya kita berbuat dosa, berbuat maksiat Maka kita harus segera bertobat tanpa menundanya Dan para ulama kita menjelaskan Taubat itu memenuhi tiga syarat Taubat yang benar Allah terima Taubatnya memenuhi tiga syarat Yang pertama ialah Taubat Ya dia harus berhenti daripada dosanya tersebut Ini Taubat yang benar Apa dosa dia mencuri, menghibah Kalau dia Taubat, hentikan semuanya itu Yang kedua dia wajib menyesal dihadapan Allah Meminta ampunan kepada Allah Bahwa ya Allah aku mohon ampunan kepada Allah Aku telah bermaksiat, berbedosa, berbuat kesalahan Minta ampun kepada Allah kemudian menyesali perbuatannya Yang ketiga dia berjanji untuk tidak mengulanginya kembali Ini diantara syarat Taubat yang harus terpenuhi dalam semua Taubat kita ketika kita bermaksiat kepada Allah SWT Nah ini sekarang masalahnya adalah orang yang dia sebenarnya sadar bermaksiat kepada Allah Kemudian dia bertobat, ulangi lagi, taubat, ulangi lagi Ini bagaimana? Teruslah seperti itu Artinya apa? Jangan sampai setan masuk ke dalam diri anda Kemudian mengatakan apa? Untuk apa kamu Taubat, sedangkan kamu akan mengulanginya Tidak masalah, artinya bukan tidak masalah disini Dia itu hal yang bagus, tidak Kalau memang anda punya kesadaran bahwa itu merupakan suatu kesalahan Mintalah ampun kepada Allah SWT Mintalah ampun kepada Allah SWT Terus menerus Ya meskipun nanti terulang kembali Ya meskipun nanti terulang kembali Tapi tetaplah kita berusaha Berusaha Kalau kita itu tahu itu dosa besar ataupun sebuah dosa di sisi Allah Untuk kita berusaha meninggalkannya secara total Tidak mengulanginya Tidak lagi mengulangi dosa tersebut Ada sebuah hadis yang sangat mungkin bagus untuk kita Semua Nabi mengatakan dalam sebuah hadis Bahwa seorang hamba berdosa Kemudian dia mengatakan Kemudian Allah mengatakan Hamba aku berdosa Tapi dia tahu dia punya Allah yang mengampuni dosa Maka Allah mengampuni dosanya Kemudian diulangi kembali oleh dia Dia bermasyat kembali Tapi tetap diingat kepada Allah SWT Kemudian apa? Dia minta ampun sama Allah Kemudian Allah mengatakan Hamba aku berdosa Tapi dia tahu Dia memiliki Allah SWT mengampuni dosa Maka Allah pun mengampuni dosa dia Sampai tiga kali Yang ketiga Allah mengatakan Ya hal yang sama Kemudian Allah mengatakan kepada dia Allah mengatakan Hamba aku bermaksiat Dia berdosa kepada aku Kemudian dia tahu Allah teman-teman mengampuni dosa Kemudian dia minta ampun kepada Allah Allah mengatakan Hendaklah hambaku Melakukan sesuai dengan kehendak dia Sesuka hatinya Aku telah mengampuni dosa-dosanya Menunjukkan keutamaan orang yang senantiasa Bertaubat kepada Allah SWT Dan menyadari benar bahwa dia bermaksiat Dia berdosa Ini sesuatu yang baik Ya maka oleh sebab itu Pertahankan Arti kata Tetap kalau dia sadar itu merupakan dosa Dia lakukan dosa Maksiat Tetap dia bertobat kepada Allah SWT Tapi tetap dia harus berusaha Untuk berhenti secara total Untuk tidak mengulangi dosanya tersebut Wallahu ta'ala Iya Syukuran jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya ini pertanyaannya Dibilang unik Ya agak unik Memang teman-teman maksudnya Mungkin Tidak hanya Teman kita ini Yang mengalami hal seperti ini Tapi mungkin saja kita juga Merasakan hal ini ya Jadi kita berbuat dosa Kemudian kita bertobat Kemudian kita buat dosa lagi Kita bertobat lagi Dan seterusnya Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zulham Bahwasannya ketika kita bertobat Kita upayakan Atau kita niatkan Bahwasannya kita itu Taubat Nasuhaya Taubat yang sebenar-benarnya taubat Kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi Kalaupun sampai kita melakukannya lagi Langkahnya sudah benar Kita bertobat lagi Namun langkah yang tidak benar adalah Jika kita Tidak bertobat Nah Jadi gini teman-teman ya maksudnya Bukan berarti membenarkan Bahwasannya Tindakan yang dilakukan Setelah taubat Kemudian berbuat dosa lagi Bukan suatu hal yang dibenarkan Namun Ini menjadi satu hal positif Bahwasannya Kita masih ingat untuk bertobat Kita masih sadar Untuk melakukan taubat Kita sadar bahwasannya Perbuatan kita itu salah Dan kita mencoba untuk bertobat kembali Nah ini Masih benar Dan ini semoga Tidak ini ya Tidak terputus Maksudnya Jangan sampai kita tidak Bertobat Tapi dosanya jalan gitu Artinya ini kita membiarkan Syaitan menang Dalam hal ini Tentu kita masih Secara sadar Bahwasannya kita melakukan dosa Kemudian kita bertobat Pada Allah SWT Dan kita berjanji Tidak akan mengulanginya lagi Dan semoga ini menjadi Istiqomah ya teman-teman Kita Lebih seringin taubatnya Lebih banyakin taubatnya Dan ini kesempatan yang bagus Di bulan suci Ramadan Apa namanya Untuk meningkatkan Amal ibadah Karena salah satu Hal yang Dari Hal-hal yang bisa menghindarkan kita Dari maksiat Atau menjauhi maksiat itu Kita memperbanyak melakukan Amal ibadah Jadi kita tidak ada Waktu untuk Bermaksiat Ibadah terus Seperti itu teman-teman ya Semoga tercerahkan Dan terjawab Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program hal Ustaz Ustaz Bagaimana cara Mengatasi konflik Dalam rumah tangga Yang diajarkan Islam Mohon pencerahan Dan nasihat Ustaz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Atau kita membahas ya Di segmen yang pertama Bersama dengan Ustaz Zulham Terkait Pembahasan yang Bertobat Seorang bertobat Kemudian melakukan dosa lagi Kemudian bertobat lagi Kemudian melakukan dosa lagi Dan begitu seterusnya Nah ini Bagaimana ini ya Apakah Tidak akan mendapatkan hidayah Atau bagaimana Tadi sudah kita bahas Bersama-sama dengan Ustaz Zulham Buat teman-teman yang Ketinggalan Pembahasan kita Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Konflik rumah tangga Teman-teman Namun sebelum saya bacakan Detailnya Saya ingin Mengajak Kembali untuk Terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa Terus beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan Dan dawa kebaikan ya Dan Tidak lupa Saya ingin mengajak Juga untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana cara Mengatasi konflik Dalam rumah tangga Yang diajarkan Islam Mohon pencerahan Dan nasihat Konflik yang terjadi Di rumah tangga Maka harus Dicari titik Permasalahannya Permasalahan Khilaf Ketika ingin Menyelesaikan Maka kita Harus Saling menerima Antara suami Dengan istri Kita ingin Mencari solusi Kalau untuk Mencari menang Maka tidak akan Selesai Maka Islam Dikatakan Memberikan solusi Solusi Yang pertama Dikatakan Bagaimana wanita Yang diperintahkan Untuk taat Dan apabila Dia ketika Adanya kelas Antara suami Dengan istri Maka kata Rasulullah Dengan ucapan Yang indah Bagaimana Seorang wanita Memberikan tangannya Untuk dipegang Oleh suaminya Agar riduh Rasul Rasul tidak menanamkan Siapa yang salah Siapa yang harus Menang Tidak Akan tetapi Seorang wanita Apabila Dia Mendahului Untuk meminta maaf Biarpun yang salah Adalah seorang Suami Dikatakan Maka dia akan Mendapatkan keridoan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Yang dituntut Yang kedua Dikatakan Maka seorang suami Hendaklah Menjadi Kowamu na'alan nisa Sebagai pelindung Maka dikatakan adalah Arrijal Kowamu na'alan nisa Laki-laki itu Pemimpin Pemimpin disini adalah Dikatakan adalah Yang menganyomi Yang menjaga Dikatakan Al-haris Adalah sebagai penjaga Penjaga ini Kita katakan Maka seorang suami Dengan gampang Menjaga Dari gangguan Orang lain Untuk istri Tapi yang paling sulit Adalah Menjaga Istrinya Dari gangguan Dirinya sendiri Orang memukul Istrinya Maka dia akan marah Tapi ketika Dia yang memukul Istrinya Siapa yang akan marah Ketika orang lain Memarahi istrinya Dia akan marah Tapi ketika Dia memarahi Istrinya Siapa yang akan marah Maka para suami Dengan istri Maka handaklah Kemudian Dengan kepala dingin Maka kata Abu Darda Radiyallahu anhu Dia mengatakan Wahai istriku Seandainya kamu mendapatkan Aku marah Maka kamu berusaha Untuk menenangkan Dan mendinginkan aku Begitu juga sebaliknya Karena perceraian Pertikaian Perpisahan itu Muncul ketika Dua-duanya Adalah emosi dan marah Allah Ta'ala Masa'u Iya Syukra Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya Teman-teman Dalam sebuah rumah tangga Tentu pastinya Ada konflik ya Tidak mungkin Tidak ada konflik Bahkan hal kecil aja Mungkin bisa jadi konflik Mungkin karena Tidak adanya Kepekaan Baik dari istri Ataupun suami Tidak adanya pengertian Tidak adanya perhatian Mungkin ya Itu bahkan Bisa jadi konflik Nah Jadi Pembahasannya disini adalah Bagaimana cara Mengatasinya Nah tadi disampaikan Dari Ustaz Muslim Bahwasannya Hubungan rumah tangga Adalah hubungan Antara satu sama lain Artinya teman-teman Ada dua sudut pandang Sudut pandang si suami Dan sudut pandang si Istri Dalam hal ini Dalam sudut pandang istri Agar kita bisa Meminimalisir konflik Dalam rumah tangga Maka Ada yang namanya Istri itu harus taat Pada suami Kerjakan Atau lakukan Atau jalankan Yang diperintahkan Oleh suami Misalnya ada aturan Atau rules Dalam rumah tangga Yang diterapkan oleh suami Dan itu tidak melanggar syariat Fadol Lakukan Nah Itu yang pertama Kemudian yang kedua Si suami Dalam sudut pandang suami Si suami ini Sebagai seorang Pemimpin rumah tangga Imam rumah tangga Maka dia juga harus Membimbing Atau mengayomi Istrinya Ya Jadi dibimbing Dia ayomi Bagaimana misalkan Dia mudah marah Misalnya Bagaimana menasihatinya Agar dia tidak mudah Marah Bukan malah kita balik Untuk Marahin dia Karena dia mudah marah Apa bedanya jadinya Artinya Kita juga Menasihatin dengan Cara yang baik Dengan cara yang ahsan Dengan cara yang lama lembut Agar untuk Meminimalisir konflik tadi Ya Jadi Menyelesaikannya Tentu saja dengan Kepala dingin ya Teman-teman ya Dengan Musyawarah tentunya Dengan berdiskusi Berbicara dari Hati ke hati Ya Bagaimana kita Menyelesaikan Masalah apa yang Sedang kita hadapi Di depan Intinya Kalau seandainya Kita punya masalah Insya Allah Ada jalan keluarnya Ada penyelesaiannya Ada tahapan-tahapan Menuju ke penyelesaian Seperti itu Ya Dan semoga Rumah tangga kita semua Dirudai Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai ke Surga Insya Allah Ya Sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Laki-laki soleh Tapi belum punya Pekerjaan tetap Apakah layak Dijadikan suami Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Dua Jawabannya Atau kita sudah membahas Dua pertanyaan Bersama dengan Ustaz Zulham Dan Ustaz Muslim Yang pertama tadi Terkait taubat Ketika sudah bertobat Kemudian melakukan dosa lagi Taubat lagi Dan begitu seterusnya Dan kemudian tadi Di segmen yang kedua tadi Kita membahas tentang Konflik dalam rumah tangga Bagaimana Mengatasi konflik dalam rumah tangga Nah Itu dia tadi teman-teman ya Buat teman-teman yang ketinggalan Dari Pembahasan kita Di dua segmen sebelumnya Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Jangan lupa subscribe Nah di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Laki-laki yang belum punya pekerjaan Nah ini gimana nasibnya Kurang lebih gitu lah Tapi Nanti akan kita bahas detailnya ya Sebelum itu Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Papi Lantem semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini Kita coba hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Laki-laki soleh Tapi belum punya pekerjaan tetap Apakah layak dijadikan suami? Mohon pencerahannya Ustaz Rasulullah SAW mengatakan Kalau datang kepada kalian Seorang laki-laki yang ingin meminang Anak perempuan kalian Dan laki-laki itu kalian ridhoi Dan kalian senangi agama dan akhlaknya Maka nikahkanlah Kalau tidak Maka akan terjadi yang namanya Fitnah Dan kerusakan yang sangat luas Iya Dan ini menjadi standarnya Jadi yang menjadi standar itu Akhlak dan agamanya baik Gak ada di dalam hadis itu Yang mobilnya yang mewah Yang rumahnya luas Enggak Gak ada Yang ada Kalian ridhoi agama dan akhlaknya Kenapa? Karena menanggung rezeki Menanggung rezeki itu adalah Allah SWT Iya kunu bukara Yugnihumullahu minfadlihi Wallahu wasi'un alib Iya Jika mereka itu kaya Jika mereka itu bukara miskin Maka Allah akan mengayakkan mereka Dengan sebab pernikahan itu Pernikahan itu akan mendekat Mendetangkan harta Kata Nabi SAW Tazawajun nisa'a Fa'inahuna ya'tina bilman Menikahilah para wanita itu Karena wanita itu mendetangkan harta Artinya Rezeki seorang suami Itu akan bertambah Ketika dia menjadi suami Ketika dia memiliki istri Kenapa? Karena rezeki istri itu Dititipkan oleh Allah Melalui suaminya Apalagi suaminya Memiliki lebih dari satu istri Tentu akan Allah SWT Sesuaikan dan akan Allah Imbangi Rezeki suami Karena memang menanggung banyak Istrinya umpamanya Mungkin bisa dua Bisa tiga Bisa empat Dan seterusnya Dan seterusnya gitu kan Maksimalkan empat gitu ya Bisa satu Dua Tiga Dan empat Intinya bahwa Ketika seorang itu datang Meskipun mungkin dengan Kekurangan harta Hanya memiliki agama Dan akhlannya baik Maka sesungguhnya Tidak punya alasan Dalam syariat kita ini Untuk kita menolaknya Untuk menolak Tidak ada alasan Kecuali memang Kita punya alasan lain Yang memang Dibenarkan juga Salah syari Betul Bahwa dia memang Baik agama dan akhlannya Tetapi Begini dan begini Ada sebab lain Yang memang besar juga Maka disitu Tidak mengapa Namun pada asalnya Ketika orang itu Datang dengan akhlak Dan agama yang baik Maka sejatinya Seorang itu diterima Meskipun mungkin Dari sisi harta Dan materi Dia kekurangan Iya syukur Jazakallah khairan Ustadz Rashid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya buat akhwat Atau buat Teman-teman yang Perempuan Buat yang akhwat Atau buat Para orang tua mungkin Jika ini memang Laki-laki yang soleh Yang apalagi yang berilmu Soleh Baik akhlaknya Dan Jika karena Dia tidak punya Pekerjaan tetap Maka ini tidak boleh Ditolak Ya teman-teman Karena laki-laki soleh itu Harus diterima Kecuali memang ada Alasan syari yang lain Yang kita Yang bukan karena Pekerjaan ya Bukan karena pekerjaan Yang kemudian Jadinya kita tolak Ya Saya juga gak tau Apakah Apa sebab syarihnya Namun Kalau seandainya Kita menolaknya Karena Alasan pekerjaannya Yang tidak tetap Maka ini Tidak dibolehkan Teman-teman Nah Tapi tadi poin yang saya tangkap adalah Jika dia laki-laki soleh Insya Allah Insya Allah ta'ala ya teman-teman Nantinya ketika menikah Itu kan banyak ya sudah Bahkan sudah banyak buktinya Menuju pernikahan aja itu Rezeki itu makin banyak Apalagi nanti sudah menikah Rezeki itu akan Kalian terus Apalagi nanti punya anak Dan seterusnya Jadi ketika nanti sudah menikah Ataupun Apa namanya Sudah sah lah gitu ya Si laki-laki soleh ini Dia akan berdoa Kemudian Insya Allah Allah yang akan mengayakannya Teman-teman Allah maka ya Allah yang akan mengayakannya Apakah itu rezeki Melalui dirinya Atau rezeki yang Dari istrinya Dan seterusnya Nah Insya Allah teman-teman ya Jadi Intinya Bahwasannya Laki-laki soleh ini Tidak mengapa Untuk Diterima Dan tentu saja Ini layak dijadikan suami Dengan catatan Ini suami yang soleh Yang memang paham betul Akan agama Berilmu Berakhlat Dan lain sebagainya Semoga tercerahkan Dan Sahabat Kuru Muslim Tadi adalah Pembahasan kita Di segmen yang terakhir Untuk episode kali ini Namun sebelum saya Akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit memberdiri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Doa kaparatul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.